Intro Halo adik-adik di rumah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik ya, saya Purni akan bercerita tentang seekor katak yang sombong. Dan ini adalah cerita dari Bali. Diceritakan di sebuah taman yang indah hiduplah seekor kodok yang sombong. Dia bernama Gobrak. Dia sering membanggakan dirinya dan membandingkan dengan binatang lain yang hidup di sana. Namun di sana juga tinggal katak-katak kecil yang sangat suka duduk di atas daun ratai dan bernyanyi dengan sangat merdu. Kekkung ke, kekung 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Namun si Gobrag tidak suka dengan nyanyian kata-kata kecil Dia berkruak dengan sangat besar dan mengganggu kata-kata kecil yang lainnya Kuak, kuak Selama timur adalah timur dan barat adalah barat Akulah yang paling kuat dan paling hebat dan terbaik di dunia ini Dia berkruak dan bersuara dengan begitu keras Sehingga membuat kata-kata kecil lain pergi Dan mencari tempat hidup yang lain Dengan sangat sedih mereka perlahan melompat dan meninggalkan taman kesayangan mereka Setelah perjalanan yang lama mereka akhirnya menemukan sebuah pulau di tengah sungai di sana Mereka sangat senang melompat dan bermain sambil bernyanyi Sampai suara mereka serak dan malam pun tiba Namun ketika malam mulai tiba dan mereka hendak tidur bersama Tiba-tiba pulau itu bergetar pulau itu bergerak dengan sangat keras Membuat kata-kata kecil meluncur masuk ke dalam air Dan mereka sangat terkejut melihat pulau itu berubah menjadi seekor raksasa yang besar Menyeramkan dengan kepala besar Tanduk yang tajam Mata yang merah Kemudian hidung yang mengendus Mereka sangat ketakutan Dan segera kembali ke rumah mereka yang dulu Di sana mereka bercerita kepada para binatang Bahwa mereka menemukan raksasa yang sangat menyeramkan Dan bahkan lebih menyeramkan dan lebih besar dari Gobrak Namun Gobrak tidak percaya Hmm apa ada binatang yang lebih besar dariku Itu tidak mungkin Dia berkata lagi Selamat timur adalah timur dan barat adalah barat Akulah Akulah binatang yang paling kuat dan paling hebat dan terbaik di dunia ini Dia terus berkeruak dan berkata dengan sangat keras Namun kata-kata kecil tetap asik Bercerita bahwa mereka menemukan binatang yang sangat besar Dan lebih menyeramkan dari Gobrak Ah tidak Dia lebih besar Dia lebih seram Dia lebih jelek Dan bahkan dia sangat menyeramkan Dibandingkan Gobrak Ah aku tidak percaya Si Gobrak bersih keras dan dia memompah dirinya Semakin besar Dan menunjukkan kepada para binatang bahwa dirinya lah yang paling menyeramkan Memompah lagi Memompah lagi Memompah lagi Semakin besar Dan sampai suatu ketika Doar Tubuhnya meledak Wah kasihan si Gobrak Kata seekor katak kecil Padahal kali ini dia sudah terlalu besar dan menyeramkan Di sungai sunyi kembali Katak-katak kecil mulai kembali duduk di atas daun dan bernyanyi bersama Namun Pada suatu ketika Mereka pun sangat merindukan Gobrak Si Kodok 2 yang bodoh Nah demikianlah ceritanya Semoga adik-adik di rumah Menikmati cerita hari ini Dan kita akan bertemu lagi Di cerita-cerita berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa